Intro Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Depok melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 di depan gedung perpustakaan umum Kota Depok Dalam uji emisi tersebut, banyak mobil dinas milik pemerintah Kota Depok dinyatakan lulus uji emisi karena dianggap memenuhi standar gas buang kendaraan Wali Kota Depok, Muhammad Idris, mengapresiasi langkah yang diambil DLHK Kota Depok dalam melaksanakan agenda rutinnya Pemeriksaan emisi ini juga merupakan salah satu kegiatan DLHK Kota Depok untuk mengetahui tingkat kualitas udara di Kota Depok Karena itu, uji emisi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pembakaran bahan bakar pada mesin dengan cara menganalisa kandungan karbon monoksid dan hidrokarbon pada saluran gas buang Uji emisi tadi beberapa mobil yang kita lihat cukup bagus ya Mobil camat sendiri 2009 itu dikeluarkan, perawatannya cukup bagus Itu jauh di bawah standar kekhawatiran Dari 700, eh dari 200 nilai tertinggi kewaspadaan dia hanya 51 Karena terawat Nanti seluruh mobil pemerintah akan di-fraksion? Semua? Semua in service saya harus di-fraksion Kalau ada yang kegiatan layak sudah ada seluruh? Ya memang kan kalau secara administrasi kepemerintahan Barang-barang milik pemerintah Itu bisa dilakukan update itu lima tahun sekali paling cepat Jadi setiap lima tahun itu akan kita ganti dan kita lakukan lelang Terlakukan lelang Mas itu masih bagus gitu ya pak? Ya iya Sebab daripada kita memakai mobil yang memang perlu perawatan tinggi Kan mending mobil yang baru yang bagus Yang perawatannya itu rendah walaupun agak mahal sedikit Lebih safety, lebih enjoy Dijalanin jangan sampai nanti mobil saya atau mobil pak wakil tiba-tiba mokok Dorong kan gak lucu Dorong kan gak lucu Kalau motor pernah pak mokok Dorong Harus diganti pak kita ganti pak nanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih